Intro Shalom semuanya Yang terima shalom saya bisa lembekan tanganmu Senang sekali bisa hari ini ada bersama dengan anda Saya akan menyampaikan hari ini tetap dalam tema Hati Bapak kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapak Saya mau menyampaikan dari sisi dimana ketika Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita Tuhan itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita Tuhan gak hanya mau bahwa kita menjadi orang-orang yang biasa Jadi orang-orang yang biasa atau orang-orang yang hanya sekedar datang ke gereja, berdoa Terus hidupnya ya biasa gitu Kita gak jadi maksimal gitu Hidup kita ini gak jadi maksimal Hidup kita ini menjadi orang yang Ya oke sih Tetapi Ternyata jika kita mengerti rencana Tuhan Tuhan itu gak pernah setengah-setengah dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah Cuma ingin bahwa kita ya Kalau sudah begini ya cukup lah Makanya di Yohanes 10 Tuhan berkata demikian Yohanes 10 ayat yang ke 10 dikatakan bahwa Aku datang supaya kamu mempunyai hidup Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan kita mempunyai bukan hanya hidup saja Tetapi dengan segala kelimpahan Jadi Tuhan itu pengen kita ini bukan kelimpahan secara materi atau kelimpahan secara uang Atau berkat Tuhan tetapi kelimpahan di dalam hidup ini Hidup kita ini gak merasa selalu kurang Selalu kok rasanya aduh gelo ya Aduh kenapa kok tadi harusnya begini ini begini gitu Gak gitu Tuhan pengen kita ini penuh Katakan penuh Dan Tuhan pengen kita mengerti rencana Tuhan ini Tapi sebelum saya sampaikan firman Hari ini saya gak sendirian Saya ditemani oleh seorang anak muda Seorang anak muda yang luar biasa Mari Fit silahkan maju ke depan Saya akan kenalkan Di dalam delapan hari ini Kita ada tangan MT dari Surabaya Mereka ini masih Masih young man gitu ya Mungkin kelas berapa ya Fit? Naik kelas dua Naik kelas dua SMA ya? Ya betul Kelas dua SMA Jadi selama delapan hari Kita GMS Jogja kedatangan mission trip dari Surabaya Masih dua SMA Hatinya rindu untuk merintis gereja Dan dia datang kesini dari GMS Surabaya Barat Dia pengen belajar sesuatu dari kita Bagaimana caranya merintis gereja Bagaimana caranya kehidupan gereja Mereka lakukan banyak hal dan yang menemani pun juga diberkati Nanti kemarin ngobrol-ngobrol Saya rindu nanti Fit akan bagikan berkat hidupnya gitu ya Jadi kesaksian dari hidupnya Dan nanti saya akan lanjutkan Gimana kita bisa mengalami kepenuhan di dalam Tuhan Tuhan gak pengen kita cuma biasa Tapi ngalami perubahan-perubahan hidup Dan nanti Fit silahkan kenalkan diri dan ceritakan Insya Allah Bapak Ibu semua Insya Allah Ya perenalkan nama saya Fit Saya dari penggawalan Army of God Di Surabaya Barat Dan saya datang ke Jogja bersama-sama Dengan tim Mission Trip saya Seperti yang tadi Masa Raya sudah sampaikan Dan saya sangat suka cita Saya sangat enjoy berada di kota ini Ya Hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang Apa yang menjadi isi hati anak muda Di gereja kita Ya Saya ingin buka dengan mengatakan bahwa Peran orang tua Di gereja ini Terutama dalam hidup anak muda Itu sangatlah penting Ya sebagai anak muda yang saya tadi katakan Saya juga sempat mengalami masa-masa pemberontakan Masa-masa lapil Dimana saya itu Berusaha untuk mencari jadi diri saya Dan saya juga sempat bergumul Dengan dosa-dosa yang Anak muda pada umumnya alami Tapi puji Tuhan Di saat itu Orang tua mendorong saya Untuk ikut dalam CG Dan Di CG lah Tuhan banyak memproses hidup saya Saya terbebas dari dosa saya Dari masa lalu saya Dan saya mulai menemukan komunitas Hidup saya diubahkan Ya singkat cerita dari seorang member saja Saya dipercaya menjadi sebuah sponsor Dari sponsor Saya dipercaya untuk menjadi CG leader Dan ketika saya ditawarkan untuk menjadi CG leader Saya bukan Orang yang sempurna Bapak Ibu Ya saya masih banyak belajar Tentang bagaimana mengelola waktu Bagaimana bertanggung jawab Sebagai anak muda Tidak hanya dalam gereja Tapi juga dalam studi saya Saya masih banyak belajar Tapi Walau begitu Saya tidak mau Menyanyiakan Kesempatan ini Saya tahu bahwa Saya mau dipakai oleh Tuhan Dan oleh karena itu Saya memutuskan Untuk Mengambil Kepercayaan ini Saya mau taat Dan saya mau Dipakai oleh Tuhan Walaupun tidak mudah Untuk menjadi pemimpin Pasti yang namanya dipimpin Itu kita semua diuji Ya kan Kita pasti ada musim-musimnya Dimana kita mengalami struggle Tapi Saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil Ia juga yang akan memampukan Amin Amin Dan Peran orang tua Yang saya pelajari Support dari orang tua Itu sangat penting Ya peran orang tua Untuk Mendukung anak-anaknya Untuk terus berkembang Tidak hanya dalam kerohanian saja Tapi juga dalam pelayanan Itu sangat penting Walaupun mungkin Anak-anak Bapak-Ibu Mungkin masih Bergumul dalam Satu atau dua hal Tapi percayalah Bertumbuh di dalam pelayanan Di dalam kerohanian Itu sangat-sangat penting Nah Jadi Bapak-Ibu Kalau ada anak-anak Bapak-Ibu yang masih Struggling dengan Karakter mereka Dengan tanggung jawab mereka Tolong jangan dikatakan bahwa Ah Kamu aja karakternya masih gini Masa mau pelayanan Percuma Kamu itu ikut JG Tolong jangan dikatakan seperti itu Karena itu akan membuat hati kita down Tetap berikan kita masukan Tetap nasihatkan kami Tapi tolong juga berikan kepada kami ruang Untuk terus bertumbuh Karena Kami mau Dipakai oleh Tuhan Tolong semakin kami juga Karena kami tidak bisa berjalan sendirian Saya ingat Ada suatu saat Dimana saya sebagai JG Leader Saya itu sangat-sangat bergumul Dengan JG Waktu itu Saya pertama kali diangkat sebagai JG Leader Waktu di masa-masa pandemi Dan di awal-awal JG Di awal-awal saya melayani Dari angka kehadiran yang Kira-kira 20 orang Itu berubah menjadi 15 Dari 15 Turun menjadi 7 Bahkan ada salah satu minggu Dimana Kita itu JG hanya bertiga Dan itu termasuk Salah satu pemimpin saya Yang sebenarnya sedang berkunjung Jadi sebenarnya Satu member yang ikut Di dalam JG kita Dan di masa-masa itu Saya sangat down Saya kecewa dengan Tuhan Saya sempat kesal Saya marah Saya ingin keluar dari JG Sungguh Tapi puji Tuhan Di masa-masa itu Ada orang tua yang mengingatkan saya Yang mendukung saya Untuk tidak menyerah Tapi untuk justru Mendekatkan diri kepada Pemimpin saya Dan Di saat itu Saya taat Saya berusaha untuk Mendekatkan diri kepada Pemimpin yang ada di atas saya Dan saya Buka Terbuka kepadanya Singkat cerita Ia mengatakan kata-kata Yang saya tidak akan lupa Dia mengatakan seperti ini Faith Kamu bukan leader yang gagal Tuhan memilihmu Dua tahun yang lalu Untuk menjadi pemimpin Dan ia akan tetap memilihmu Untuk memimpin teman-temanmu hari ini Walaupun kamu merasa gagal Tuhan tidak menyesali Pilihannya Waktu kata-kata itu keluar Sungguh-sungguh Saya itu hancur Setiap tuduhan Saya perkataan yang mengatakan Bahwa saya ini Leader yang gagal Saya ini leader yang prematur Waktu itu saya diangkat Jadi cegel di umur 13 Tuhan itu salah memilih saya Setiap pikiran itu Itu hilang Dan hati saya mulai berubah Saya tidak lagi melihat CG sebagai sebuah kepercayaan Atau sebagai Sebuah beban yang Berat yang perlu dipikul Tapi saya melihat CG Sebagai sebuah kepercayaan Dan Sejak meeting itu Sejak minggu itu Saya berkomitmen Sesusah apapun Musim yang harus dilalui Mungkin member yang datang Tidak banyak Hanya tiga Tapi saya tidak Menyerah atas mereka Dan Akhirnya Tuhan mulai untuk Memberi terobosan Mulai dengan Teman saya yang dilawat Waktu AOK Mereka memberi diri Untuk dibaptis Dan mereka menerima Baptisan roh kudus Sampai Tuhan memakai hidup mereka Untuk memenangkan Orang-orang di sekitarnya Dan saya melihat bahwa Tidak hanya hidup mereka Yang berbuah Tidak hanya mereka yang diselamatkan Tapi siisi rumah pun Juga diselamatkan Bahkan sampai ke keluarga-keluarga mereka Di saat itulah Saya menemukan kembali Purpose saya Tujuan saya Bahwa Ternyata gereja kita Memiliki visi 2030-300 Itu bukan mengejar Sebuah angka Tapi mengejar Perubahan hidup Dan Saya menjadi saksi Bahwa ketika kita itu Serius mengerjakan visi Maka visi itu juga Yang akan menjaga Hidup kita Saya tergabung dalam CG Aktif dalam pelayanan Saya kebetulan juga pelayanan Dalam multimedia Saya itu Tidak Bukannya Tidak beraturan hidupnya Tapi justru Saya itu menjadi Anak muda yang berbuah Yang fruitful Berbuah tidak hanya Dalam gereja saja Tapi juga Di dalam studi saya Dalam setiap apapun Yang Tuhan percayakan Kepada saya Tentu mampukan Dan Bukankah itu Yang Tuhan inginkan Dari kita Untuk kita berbuah Di setiap musim Kehidupan kita Bukan hanya Suatu saat nanti Waktu saya Atau teman-teman saya Menjadi dewasa Tapi di masa muda pun Saya percaya bahwa Tuhan memiliki Agenda dan rencana Yang spesifik Di setiap-setiap musim Dan oleh karena itu Kita perlu dengan serius Mengerjakan visi Tuhan Nah oleh karena itu Saya ingin Tutup closing saya Dengan beberapa Poin-poin saja Pertama itu Adalah bagi Anda Yang mungkin belum Tergabung dalam CG Saya dorong Untuk kejarlah Perubahan hidup Dan kejarlah Sebuah persekutuan Dimana Anda dapat Tertanam Saya percaya bahwa CG bukanlah tempat Yang sempurna Tapi CG adalah Tempat yang tepat Untuk Anda bertumbuh CG begitu penting Untuk pertumbuhan Rohani kita Termasuk hidup saya Dan kedua Jangan takut Dengan komitmen Ya Karena percayalah Kalau Tuhan yang memilih kita Ia pasti akan Memampukan kita Dan ketiga Saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki Rencai yang begitu besar Untuk Yogyakarta Yang ingin membawa Sebuah kebangunan Rohani yang begitu besar Tetapi untuk Suatu hal Supranatural terjadi Maka hati Dua generasi Perlu bersatu Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saya mewakili Setiap anak-anak muda Anak-anak kecil bahkan Yang ada di gereja ini Saya ingin mengatakan bahwa Kami memerlukan Dukungan Anda Kami gak bisa Menjalani visi ini sendiri Revival yang besar Tidak mungkin terjadi Di kehidupan anak muda Di generasi kami Kalau hati orang tua Dan hati anak Itu tidak bersatu Jadi ayo Untuk anak muda Ayo kita tangkap Hati Bapak Dan untuk orang tua Tolong tangkap hati anak Mari kita sama-sama dukung Setiap generasi Untuk kami Sama-sama rindukan Kami sama-sama melayani Setiap generasi Tidak hanya orang muda saja Tidak hanya orang tua saja Tapi anak kecil pun Tuhan bisa pakai Oleh karena itu Ayo Kita saling mendukung Dalam visi ini Sekian Terima kasih Berikan tangkap Terima kasih Buat kesaksiannya Saya tahu Ini sangat relate sekali Nanti Anda akan bisa Mengerti Kenapa Saya taruh Kesaksian itu Di depan Karena ternyata Waktu kita bisa Menangkap rencana Tuhan Di dalam siklus kehidupan kita Fase demi fase Dalam hidup kita Tuhan mengerjakannya Tuhan punya rencana Yang besar Dalam kehidupan kita Ada sebuah jemaat Namanya adalah Jemaat di Korintus Dia adalah jemaat yang besar Dia adalah jemaat Yang besar Dia adalah jemaat yang Pintar-pintar Korintus jemaat yang pintar Terus di Korintus ini Jemaat yang penuh dengan Bukan hanya pintar Bukan hanya Diberkati karena kota perdagangan Tetapi jemaat di Korintus ini Juga jemaat Yang penuh dengan karunia Yang penuh dengan spiritual Yang rohani banget Tetapi Tiba-tiba Paulus datang Kepada jemaat di Korintus Dan dia berkata seperti ini Mari kita lihat bersama-sama 1 Korintus 4 Ayat yang ke-14 Sampai dengan yang ke-21 Saya kasih judul Kota bahasa ini adalah Menjadi besar dalam hubungan yang dalam Tuhan gak pengen kita ini Cuma hanya menjadi besar Atau bertumbuh secara usia Bertumbuh secara Secara jumlah Gereja ini terus bertumbuh Tuhan gak pengen hanya Cuma itu aja Tapi Tuhan ingin Mulainya adalah Dari hubungan ini Tuhan pengen bahwa Dimulai gereja ini Semuanya Orang gak kenal Jadi kenal Ketemu Terus bisa ngobrol Bisa bertumbuh Gak hanya Kulitan saja Cuma say hello Dan pergi Tetapi Tuhan pengen kita menjadi besar Tapi hubungan kita harus manis Dan dalam Katakan amin Oke 1 Korintus 4 Ayat 14 Sampai 21 Dikatakan demikian Hal ini Kutuliskan Bukan untuk Memalukan kamu Tetapi untuk Menegur kamu Sebagai anak-anak Yang kukasihi Sebab sekalipun Kamu mempunyai Beribu-ribu pendidik Dalam Kristus Kita lihat Ini adalah jemaat Yang punya Beribu-ribu pendidik Atau pintar Seneng belajar Haus akan firman Tentu ya Tetap Sorry Kamu tidak punya Banyak Bapak Karena akulah Yang dalam Kristus Yesus Telah menjadi Bapakmu Oleh Injil Yang kuberitakan Kepadamu Yang kuberitakan Kepadamu Sebab itu Aku menasehatkan Kamu Turutilah Teladanku Justru karena Justru itulah Sebabnya aku Mengirimkan Kepadamu Timotius Yang adalah Anakku Yang kekasih Dan setia Dalam Tuhan Ia akan Memperingatkan Kamu akan Hidup Yang kuturuti Dalam Kristus Yesus Seperti yang Kuajarkan Dimana-mana Dalam setiap Jemaat Tetapi ada Beberapa orang Yang menjadi Sombong Karena mereka Menyangka Bahwa aku Tidak akan Datang lagi Kepadamu Tetapi aku Akan segera Datang Kepadamu Kalau Tuhan Menghendakinya Maka aku Akan tahu Bukan tentang Perkataan Orang-orang Yang sombong Itu Tetapi Tentang Kekuatan Mereka Sebab Kerajaan Allah Bukan terdiri Dari perkataan Tetapi Dari kuasa Apapun Yang kamu Kehendaki Apakah Yang kamu Kehendaki Haruskah Aku datang Kepadamu Dengan campuk Atau Dengan kasih Dan Dengan hati Yang lemah Lembut Perhatikan Disini Paulus Tiba-tiba Datang Dengan Orang Yang penuh Dengan Spiritualitas Jemaat Yang terus Bertambah Penuh Dengan Karunia Tiba-tiba Paulus Datang Dan berkata Demikian Hal ini Kutuliskan Bukan 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 untuk Memalukan Kamu Tapi untuk Menegur Kamu Sebagai Anak-anak Yang Kukasih Ada Sebuah Hubungan Yang Dalam Ternyata Di dalam Sebuah Gereja Kita Ini Adalah Anak Di dalam Sebuah Gereja Kita Adalah Anak-anak Yang Terus Harapannya Sebuah Gereja Pasti Anak-anak Ini Akan Terus Bertumbuh Kalau kita Parent Kita Tahu Anak-anak Ini Harus Terus Bertumbuh Matang Sukses Gak Melenceng Dari Rencana Tuhan Paulus Tiba-tiba Datang Kepada Jemaat Di Korintus Ini Jemaat Yang Dirintis Mulai Dari Kisah Para Rasul Yang Kita Tahu Ceritanya Ketika Rokudus Turun Ke Atas Para Rasul Dan Tersebar Sporadis Kemana-mana Lahir Gereja Gereja Revival Muncul Dimana-mana Tiba-tiba Paulus Datang Dengan Memberikan Posisi Yang Baru Bukan Hanya Rasul Yang Dihormati Bukan Sebagai Rasul Yang Inilah Perlu Inilah Harus Mengarahkan Begitu Tapi Rasul Rasul Yang Besar Rasul Yang Merintis Gereja Gereja Datang Dan Berkata Kamu Itu Anak Ada Sebuah Hubungan Yang Baru Yang Dikenalkan Untuk Jemaat Di Korintus Tanpa Ini Akan Bisa Mengerti Maksud Bapak Di Surga Untuk Setiap Kita Akan Bisa Beraktifitas Rohani Kita Rajin Berdoa Kita Rajin Baca Firman Tapi Tanpa Ini Kita Bisa Rajin Datang CG Kita Bahkan Rajin Bisa Melayani Tapi Tanpa Ini Kita Gak Akan Punya Kehidupan Yang Maksimal Sekalipun Jemaat Ini Pintar Sekalipun Jemaat Ini Banyak Karunia Sekalipun Jemaat Ini Diberkati Tetapi Ada Satu Fase Ada Satu Part Atau Satu Bagian Yang Kita Harus Mengerti Bahwa Sebagai Jemaat Kita Ini Adalah Anak Di Dalam Sebuah Tempat Pengebalaan Kita Kita Anak Dan Disini Kita Tau Bahwa Gereja Ini Tidak Akan Memanipulasi Jemaat Gak Mungkin Bapak Ini Akan Memanipulasi Anak Kamu Harus Begini Enggak Kalau Di Gereja Maursyaron Di GMS Ini Kita Ini Adalah Partner Gereja Ini Adalah Volunteer Best Church Kita Ini Saling Bersinergi Antara Hamba Tuhan Yang Sepenuh Waktu Juga Dengan Volunteer Volunteer Banyak Sekali Muncul Kadep Kadepnya Semuanya Dari Volunteer Volunteer Yang Mencintai Tuhan Dan Rindu Visi Tuhan Digenapi Gereja Ini Dibangun Disitu Kita Gak Mungkin Memanfaatkan Jemaat Jadi Kita Harus Ngerti Kalau Kita Datang Hari Ini Mungkin Dengan Pengalaman Pengalaman Masa Lalu Kita Harus Tinggalkan Itu Kita Harus Tinggalkan Itu Kita Harus Menangkap Ada Satu Bagian Yang Tuhan Mau Kita Masuk Adalah Kita Menjadi Anak Di Dalam Tempat Penggebalaan Ketika Ketika Mau Menjadi Anak Maka Kita Ini Akan Bisa Bertumbu Dengan Benar Ya Memang Dalam Sebuah Keluarga Di Dalam Dinamika Keluarga Yang Saya Tahu Karena Saya Juga Punya Anak Kadang Anak Itu Ada Yang Lucu Ada Yang Punya Karatnya Sendiri Ada Yang Sukanya Begini Sudah Dikasih Tahu Tetapi Tiba-tiba Dia Tidak Mau Ibaratnya Punya Jalannya Sendiri Yes Unik-unik lah Kita tahu Itu adalah Seni Orang Tua Di Dalam Sebuah Rumah Pasti Ada Begitu-begitu Tempat Penggebalaan Pasti Ada Begitu-begitunya Tetapi Perhatikan Bahwa Waktu Kita Ini Mau Mendengar Kita Mau Dimuridkan Kita Mau Memutuskan Untuk Kita Stay Di Dalam Tempat Pengebalaan Maka Kita Akan Bisa Bertumbu Dengan Maksimal Paulus Tidak Cuma Pengen Lihat Jemaah Di Korintus Penuh Dengan Karunia Diberkati Terus Bahkan Ditegor Sama Paulus Kita tahu Semua Karunia Banyak Tapi Kasih Yang Terutama 1 Korintus 13 Kita Bisa Dengan Bahasa Malekat Kita Puas Semuanya Tapi Tanpa Kasih Semuanya Itu Sia Sia Pintar Saja Tidak Cukup Karunia Saja Tidak Cukup Jadi Berkat Saja Tidak Cukup Karena Itu Paulus Berbicara Beberapa Kali Dipada Korintus Untuk Tetap Tegu Dan Kuat Di Dalam Tuhan Dan Caranya Adalah Kita Memiliki Hubungan Yang Dalam Bukan Hanya Sekedar Tahu Dan Kenal Atau Beribadah Saja Kunci Dalam Hubungan Yang Benar Saya Tulis Disini Adalah Hati Yang Mau Dikembalakan Dan Hati Yang Mau Dikembalakan Ini Adalah Hati Yang Mau Memutuskan Untuk Diam Dan Tinggal Dan Dimuridkan Bukan Hanya Sekedar Beribadah Dan Melakukan Aktivitas Rohani Saja Tapi Ada Sebuah Hati Yang Mau Memutuskan Aku Mau Tinggal Disini Aku Mau Dimuridkan Disini Bukan Aku Cuma Hanya Beribadah Disini Tapi Aku Tahu Bahwa Ada Rencana Tuhan Yang Besar Tuhan Pengen Aku Maksimal Dan Aku Mau Ada Disini Dan Tolong Pimpin Aku Tolong Muridkan Aku Kadangkala Anak Ini Selalu Punya Pemekiran Sendiri Saya Punya Anak Gitu Ya Dua Anak Ini Ceritanya Sama Setiap Kali Diajarin Di sekolah Pulang Ke rumah Maminya Sama Saya Pasti Akan Ngobrol Belajar Apa Dan Waktu Belajar Terus Kita Ini kan Orang-orang Yang Sudah Pernah Melaluinya Gitu Ya Dan Kita Ini Orang-orang Sudah Melaluinya Dan Kadangkala Kita Menyampaikan Kepada Anak-anak Kita Caranya Gak Gitu Caranya Begini Enggak Mami Gak Tahu Karena Mami Gak Sekolah Aku Yang Sekolah Caranya Begini Terus Dicoba Hasilnya Salah Maminya Ngerjakan Anaknya Ngerjakan Hasilnya Salah Ya Sudah Besok Siapa Yang Betul Coba Tanya Sama Miss Datenglah Ke Sekolah Terus Hasilnya Yang Betul Caranya Mami Caranya Yang Anak Saya Ini Salah Ini Salah Disini Kadangkala Gitu Anak Itu Punya Pemahaman Sendiri Dan Kadangkala Tidak Mengerti Ada Blind Spot Blind Spot Yang Hanya Orang Tua Yang Bisa Tahu Karuni Aja Gak Cukup Tapi Ada Blind Spot Kenapa Saya Ini Sudah Doa Sudah Melayani Saya Ini Sudah Sudah Melayani Kemana Mana Tapi Ada Sesuatu Yang Hilang Ada Sesuatu Pas Saya Kok Saya Kurang Puas Dengan Ini Aja Saya Pengen Sesuatu Yang Lebih Ternyata Keputusannya Adalah Hati Yang Mau Dikembalakan Karena Bukan Pelayanan Yang Tuhan Cari Bukan Pelayanan Yang Tuhan Cari Bukan Jadi Berkat Yang Tuhan Pengen Jadi Berkat Itu Tuhan Bisa Pakai Siapa Aja Tuhan Bisa Pakai Ini Bisa Pakai Itu Jadikan Berkat Bukan Itu Yang Tuhan Mau Adalah Aku Datang Supaya Kamu Mempunyai Hidup Dan Memilikinya Di Dalam Segala Kelimpahan Kita Punya Kelimpahan Di Dalam Kehidupan Kita Kita Jadi Orang Yang Maksimal Yang Mau Jadi Maksimal Katakan Yes Singgol Kanan Kiri Siapkan Dirimu Ada Tiga Hal Untuk Kita Punya Hati Yang Mau Dikembalakan Kita Mau Jadi Besar Dalam Hubungan Yang Dalam Yang Pertama Adalah Paulus Mengajarkan Jemaat Di Korintus Ini Yang Namanya Kerendahan Hati Ternyata Kerendahan Hati Ini Penting Paulus Itu Datang Kepada Jemaat Di Korintus Bayangkan Nia Jemaat Yang Oke Oke Tiba Paulus Datang Hai Korintus Aku Ini Datang Kepadamu Hari Ini Kamu Ini Sombong Kamu Ini Rasanya Padahal Ini Jemaat Yang Diberkati Jemaat Yang Pintar Jemaat Yang Penuh Dengan Karunia Tiba Tiba Paulus Datang Dan Berkata Kepada Jemaat Di Korintus Kamu Sombong Kamu Ini Gak Gampang Gak Gampang Tanpa Kerendaan Hati Maka Hidup Kita Gak Akan Maksimal Modal Dalam Sebuah Hubungan Adalah Kerendaan Hati Di Dalam Hubungan Pasti Ada Sebuah Proses Yang Terjadi Sama Halnya Di Dalam Pengembalaan Pasti Juga Ada Prosesnya Di Dalam Hubungan Yang Dalam Kita Bisa Diproses Dan Menjadi Bertumbuh Dewasa Bukan Hanya Bertumbuh Besar Dan Bukan Hanya Bertambah Pintar Bukan Hanya Bertumbuh Besar Bukan Hanya Bertambah Pintar Beribu-ibu Pendidik Tapi Aku Datang Hari Ini Aku Ini Bapak Kamu Kamu Harus Dengarkan Aku Ada Sebuah Proses Dimana Kita Ini Dibentuk Dan Disiapkan Untuk Didewasakan Dan Kita Dilepaskan Kepada Dunia Ada Dedimu Deddy Akan Terus Ngajarin Kamu Dan Deddy Akan Terus Pengen Kamu Jadi Orang Yang Lebih Baik Gitu Ya Saya Selalu Ngomong Kalau Kamu Gak Bisa Dengar Kata Deddy Maka Nanti Dunia Yang Jadi Panggungnya Kamu Dunia Akan Jadi Panggungnya Kamu Karena Nanti Setelah Dewasa Orang Tua Harus Melepaskan Anaknya Dan Dia Harus Menghadapi Dunia Ini ada Dalam Sebuah Tempat Pengembalaan Di dalam Sebuah Rumah Kita Ini Dimuridkan Kita Ini Disiapkan Selalu Orang Tua Punya Pikiran Menyiapkan Anak-anaknya Setelah Dilepaskan Pas Waktunya Untuk Kita Dilepaskan Kedalam Dunia Maka Anak Itu Sudah Siap Itulah Sebuah Tempat Pengembalaan Dan Sebuah Rumah Saya Waktu ini Saya Merenungkan Banyak Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Semua Hal Yang Dialami Di dalam Gereja Ini Saya Tau Ada Satu Bagian Yang Kita Harus Menangkap Ini Bersama Sama Ternyata Kita Ini Disiapkan Di Tempat Ini Makanya Kita Disuruh MSJ1 Oke Kita Suruh MSJ1 Ngapain MSJ1 Aku Sudah Tau Pasti Ngomong Tentang Keselamatan Ngomong Ini Bukan Itunya Tapi Beberapa Orang Yang Datang Kemari Terus Mereka Sudah Pelayanan Dimana Mana Dan Cukup Dikenal Mulai Lagi Dari Nol Mulai Lagi Dan Mulai Ikut MSJ1 Dan Mereka Berkata Yang Sungguh Saya Diberkati Saya Diingatkan Kembali Pada Dasar Kepis Di Gereja Ini Kita Disiapkan MSJ1 Sudah Sudah MSJ1 Terus MSJ2 Dilatih Untuk Melayani Setelah Itu CGT1 Kayak Tadi Faith Bilang Saya Ini Dulu Dari Member Terus Umur 13 Tahun Dijadikan CGL Dan Semuanya Gereja Ini Menyiapkan Bahkan Bukan Semua Yang Besar-besar Tapi Semuanya Dari Kecil AOG Dari Eagle Kids AOG Umum Semuanya Disiapkan Supaya Apa Supaya Pada Waktunya Nanti Ketika Dilepaskan Di Dunia Jemah Tuh Siap Dan Tidak Kaget Kaget Dan Nilai Yang Dibangun Di Dalam Sebuah Rumah Itu Berbeda Dengan Dunia Makanya Harus Dimulai Dengan Kerendahan Hati Tanpa Tanpa Kerendahan Hati Semua Yang Diajarin Semua Yang Disiapin Yang Sudah Di Prepare Semuanya Itu Tidak Mungkin Bisa Didapat Mau Kita Pintar Ingat Jemaat Di Korintus Mau Kita Diberkati Jemaat Yang Kaya Bahkan Nanti Kita Lihat Jemaat Di Korintus Sombong Bahwa Dia Berkata Bahwa Aku Ini Jadi Raja Paulus Saya Bilang Waduh Ini Harus Begini Harus Bener Dateng Ini Kita Jadi Tau Bahwa Ternyata Jemaat Di Korintus Begitu Harus Dipetulkan Nilai Nilai Di Dalam Gereja Ini Berbeda Dengan Yang Ada Di Dunia Di Tempat Pengembalaan Kita Lihat Ada Nilai Nilai Tampilkan Ada Dua Nilai Yang Berbeda Sekali Yang Sangat Kontras Di Dalam Di Tempat Pengembalaan Kita Dilatih Untuk Melayani Untuk Mengasihi Satu Sama Lain Untuk Saling Membantu Tapi Nilai Di Dalam Dunia Kita Ini Harus Jadi Yang Terhebat Harus Maksudnya Egois Gak Mikirin Sana Sini Terus Menghalalkan Segala Cara Untuk Memperoleh Posisi Sikut Sana Sikut Sini Kalau Di Dunia Itu Begitu Bayangkan Kalau Kita Ini Dilepaskan Di Dalam Dunia Dengan Nilai Yang Tidak Benar Atau Nilai Yang Salah Maka Kita Akan Menjadi Kacau Dalam Hidup Ini Dan Kita Harus Tahu Berarti Nilai Di Dalam Gereja Ini Harus Berbeda Dengan Nilai Yang Ada Di Dunia Kalau Sama Buat Apa Gereja Tidak Kan Pernah Bisa Menggarami Dunia Jikalau Nilainya Sama Datang Ketempat Ini Kita Ya Sudahlah Aku Maunya Begini Aja Tidak Datang Dengan Kerendahan Hati Wah Berat Sekali Setiap Kali Diarahkan Punya Jalan Sendiri Bapak Makasih Padahal Hati Bapak Pengen Supaya Anak Anak Ini Mengalami Hidup Yang Maksimal Siap Untuk Ada Di Dunia Di Dalam Sebuah Gereja Nilai Nilai Ini Berharga Sekali Paulus Menegur Dan Menanamkan Nilai Kepada Jemaah Di Korintus Karena Di Dalam Jemaah Di Korintus Ini Ternyata Jemaah Di Korintus Punya Kesombongan Kalau Kita Mau Bertumbuh Kita Perhatikan Coba Kita Lihat 1 Korintus 4 Ayat Yang 6 Sampai Yang 8 Kita Akan melihat Kenapa Paulus Kepetan Kerendahan Hati Dulu Ayat Yang 6 Sampai Yang Yang 8 Saudara Saudara Kata Kata Ini Aku Kenakan Kepada Diriku Sendiri Dan Kepada Apolos Karena Kamu Supaya Dari Teladan Kami Kamu Belajar Apakah Arti Ungkapan Jangan Melampaui Apa Yang Jangan Melampaui Yang Ada Tertulis Supaya Jangan Ada Di Antara Kamu Yang Menyembongkan Diri Dengan Jalan Mengutamakan Yang Satu Daripada Yang Lain Sebab Siapakah Menganggap Engkau Begitu Penting Dan Apakah Yang Engkau Punyai Yang Tidak Engkau Terima Dan Jika Engkau Memang Tidak Menerimanya Mengapakah Engkau Memegahkan Diri Seolah Engkau Tidak Menerimanya Kamu Telah Kenyang Kamu Telah Menjadi Kaya Kita Lihat Jemaat di Korintus Tanpa Kami Kamu Telah Menjadi Raja Langkah Baiknya Paulus Berkata Kalau Benar Demikian Bahwa Kamu Telah Menjadi Raja Sehingga Kami Pun Menjadi Raja Dengan Kamu Dan Judul Perikup Adalah Rendahkan Dirimu Jadi Kita Mengerti Paulus Itu Mengejari Jemaat di Korintus Oke Kamu Bisa Bertumbuh Oke Kamu Bisa Dipakai Tuhan Oke Kamu Ini Sekarang Ngalami Ini Punya Karunia Punya Ini Tapi Satu Ini Kamu Harus Rendahkanlah Dirimu Kamu Gak Boleh Sombong Kalau Kaya Kamu Gak Boleh Sombong Kalau Kamu Dipakai Tuhan Kamu Gak Boleh Sombong Karena Pengalaman Pengalaman Masa Lalumu Karena Setiap Kita Selalu Dalam Seluruh Kehidupan Kita Satu Ini Yang Tidak Pernah Berubah Dan Kita Perlu Belajar Mau Dari Anak Kecil Mau Dari Sudah Dewasa Remaja Terus Nanti Kita Langsung Jadi Orang Tua Jadi Opa Dan Oma Kita Punya Setiap Musim Adalah Kita Terus Bertumbuh Dan Kita Masih Perlu Belajar Tanpa Kerendahan Hati Kita Akan Ngomong Dulu Kan Aku Bisa Begini Dulu Kan Begitu Dulu Kan Begini Selalu Melihat Kepada Masa Lalu Sedangkan Masa Lalu Itu Di Belakang Dan Sering Kali Sama Seperti Firman Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sampaikan Kita Selalu Melihat Cermin Dan Kita Lihatnya Ke Belakang Terus Kita Gak Bisa Menatap Kedepan Kita Harus Mengerti Hal Ini Bapak Ibu Di Dalam Setiap Season Kita Masih Terus Terus Belajar Dan Terus Belajar Dan Paulus Berkata Ikutilah Teladanku Bukan Dengan Arogansi Tetapi Paulus Menunjukkan Demikian Kita Lihat Konteksnya Ayat Yang Kesembilan Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Belas Sebab Menurut Pendapatku Allah Memberikan Kepada Kami Para Rasul Yang Begitu Dihormati Paulus Bawa Labelnya Dia Bawa Aku Ini Adalah Para Rasul Supaya Zema Itu Ngerti Tetapi Para Rasul Ini Mengambil Tempat Yang Paling Rendah Sama Seperti Orang Yang Telah Dijatuhi Hukuman Mati Sebab Kami Telah Menjadi Tontonan Bagi Dunia Bagi Malaikat Dan Bagi Manusia Kami Bodoh Oleh Karena Kristus Tetapi Kamu Arif Dalam Kristus Kami Lemah Tetapi Kamu Kuat Kami Kamu Mulia Tetapi Kami Hina Paulus Sampai Menyamakan Dirinya Demikian Tak Kasih Contoh Ya Di Dalam Sebuah Rumah Di Dalam Tempat Pengebalaan Kita Pasti Perlu Contohnya Dan Paulus Berkata Aku Ini Merendahkan Diriku Untuk Kamu Supaya Kamu Bisa Belajar Supaya Kamu Terus Bisa Bertumbuh Supaya Kamu Dipakai Tuhan Paulus Merendahkan Dirinya Ayat 11 Dikatakan Demikian Sampai Pada Saat Ini Kami Lapar Haus Telanjang Dipukul Dan Hidup Mengembara Kami Melakukan Pekerjaan Pencantangan Yang Berat Kalau Kami Dimaki Kami Memberkati Kalau Kami Dianiaya Kami Sabar Kalau Kami Divitnah Kami Tetap Menjawab Dengan Ramah Kami Telah Menjadi Sama Dengan Sampah Dunia Sama Dengan Katoran Dari Segala Sesuatu Sampai Pada Saat Ini Paulus Ngomong Milikilah Kerendahan Hati Di dalam Sebuah Gereja Kita Di gereja Ini Tidak Datang Dengan Pangkat Dan Jabatan Di dalam Sebuah Gereja Paulus Berkata Tidak Ada Pangkat Tidak Tidak Pengusaha Tidak Ada Yang Pengerja Di GMS Ini Orang Yang Punya Usaha Yang Melayani Orang Yang Bekerja Dalam Perusaha Yang Melayani Kita Datang Bukan Dengan Jabatan Kita Bukan Datang Dengan Posisi Tapi Kita Semua Hari Ini Semua Jabatan Dan Posisi Apapun Yang Kita Punya Hari Ini Kita Datang Dengan Kita Diajari Untuk Kita Datang Bersama Untuk Merendahkan Diri Kita Datang Untuk Merendahkan Diri Dan Ketika Hari Ini Kita Bisa Punya Tempat Untuk Kita Bisa Merendahkan Diri Maka Kita Akan Lihat Fokusnya Adalah Kemonlah Kamu Harus Jadi Besar Kamu Harus Jadi Kuat Dan Terus Ya Aku Menasihatkan Kamu Turutilah Teladanku Di Ayat 16 Malus Berkata Apa Yang Diteladani Kerendahan Hati Bukan Cara Berdoa Bukan Cara Ininya Semua Orang Punya Stal Masing Masing Tapi Yang Paulus Berkata Berajema Di Korintus Hai Hal Ini Kukatakan Bukan Untuk Memalukan Kamu Tapi Untuk Menegur Kamu Sebagai Anak Anak Yang Kukasihi Kamu Punya Banyak Pendidik Beribu Pendidik Tapi Kamu Gak Punya Banyak Bapa Paulus Berkata Demikian Ikutilah Teladan Milikilah Kerendahan Hati Tuhan Sanggup Mengangkat Dan Tuhan Sanggup Menurunkan Jika Tuhan Memuka Pintu Gak Ada Yang Bisa Menutupnya Tapi Perhatikan Disini Modalnya Adalah Kerendahan Hati Itu Ganjarannya Adalah Kehormatan Amsal Amsal Berkata Mari kita Datang Di tempat Ini Hari ini Bapak Ibu Dengan Modal Kerendahan Hati Mau Muda Mau Tua Mau Punya Jabatan Mau Pengusaha Kita Semuanya Sama Kita Tidak Tidak Pernah Dibedakan Katakan Yes Yang kedua Gimana kita bisa menjadi besar dalam sebuah hubungan yang dalam adalah kita harus bisa menghargai otoritas Harus bisa menghargai otoritas Di dalam hubungan atau di dalam kehidupan kita setiap kita selalu pasti berhubungan dengan yang namanya otoritas Dimanapun kita kita bergerak beraktivitas kita selalu ada di bawah otoritas tertentu baik itu otoritas negara baik itu organisasi bahkan di dalam gereja Tuhan pun juga ada otoritas Kenyataan bahwa kita ini ngerti bahwa kadangkala kita lihat ada orang-orang yang memegang kendali atas otoritas yang keemban Tapi akhirnya gak seperti yang kita mau Mereka punya otoritas tapi macam-macam responnya baik yang positif maupun negatif terhadap otoritas Sedangkan pengertian otoritas adalah kata otoritas identik dengan kepemilikan atau pihak yang bertanggung jawab atas sesuatu Jadi kita harus mengerti ketika orang berotoritas berarti orang itu bertanggung jawab terhadap sesuatu Jadi gak bisa main-main karena kamu yang harus bertanggung jawab Jadi semakin tinggi orang dipercayakan makanya Tuhan berkata semakin banyak dia dituntut Semakin tinggi orang dipercaya semakin banyak ia harus dituntut Jadi kalau kita mau punya otoritas kita mau punya kepercayaan yang lebih diberikan sesuatu Pasti kita harus banyak tuntutan dalam kehidupan kita dan itu wajar karena setiap kita lahir langsung di bawah otoritas Menghormati otoritas Ini bukan akhirnya kita ini sebagai pemimpin kita ini bisa semaunya sendiri tetapi sebagai pemimpin kita juga harus bisa menjaga diri kita 1 Korintus 4 ayat 1-2 mari kita lihat Kita akan banyak belajar dari jemaah di Korintus Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus Yang kepadanya dipercayakan rahasia-rahasia Allah Yang akhirnya perhatikan ini Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai Jadi kita gak perlu khawatir Di dalam kehidupan ini baik kita yang memimpin kita punya otoritas Juga nanti kita yang dipimpin kita pun punya otoritas Atas diri kita sendiri Oh kalau itu pemimpin bisa seenaknya Tenang Bapak Ibu Kerajaan Allah itu selalu berbicara tentang otoritas Kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca Pemimpin gak mungkin bisa macam-macam Di dalam otoritas Kenapa ada otoritas yang lebih tinggi yaitu Tuhan Yesus di sana Kita gak mungkin bisa macam-macam Ketika Musa tidak menghargai otoritas Tuhan Langsung Tuhan berkata demikian Dalam kitab bilangan Karena kamu tidak menghargai kekudusanku Maka kamu gak akan bisa bawa umatku Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian Tapi ketika orang itu protes kepada otoritas Yang terjadi Yang kita lihat Kisahnya di Miriam dan Harun Ketika Musa mengambil istri orang pus Di protes Emang cuma Tuhan bisa berbicara lewat Musa aja Kita pun bisa Belum diomongkan Belum diomongkan kanan kiri Dan Tuhan mengerti Hal itu Mereka bertiga disuruh keluar dari kemah pertemuan Langsung Tuhan berkata Musa ini loh yang aku pilih Jadi kamu gak bisa apa-apa kan diri Aku pun yang punya urusan sama Musa sendiri Tapi kamu sebagai orang yang dipimpin Kamu gak boleh protes begini Kamu gak boleh gitu Langsung Masukkan tangan Keluarin Gustav putih Otoritas ini gak bisa dianggap main-main Kita juga belajar dari Daud Wah Akhirnya nih belajar dari Daud nih 1 Samuel 24 Ayat yang kelima sampai dengan yang ke tujuh Ketika Daud dikejar-kejar Mau dibunuh Saul Tiba-tiba Saul tidur Dan Daud disana Beserta dengan pasukannya Lalu 1 Samuel 24 5-7 dikatakan demikian Lalu Lalu berkatalah orang-orangnya Kepada Daud Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu Kedalam tanganmu Wow Ini para pegawai-pegawainya Daud Pasukannya Daud Ngomong ini loh Waktunya Tuhan sekarang Pakai nama Tuhan lagi Sesungguhnya aku menyerahkan Menyungusuhmu Kedalam tanganmu Maka perbuatlah kepadanya Apa yang kau pandang baik Maka Daud bangun Dan memotong punca Jubah Saul Dengan diam-diam Kemudian berdebar-debarlah Hati Daud Karena ia telah Memotong punca Saul Lalu berkatalah ia Kepada orang-orangnya Dijauhkan Tuhan lah Kiranya daripadaku Untuk melakukan hal yang demikian Kepada Tuhan ku Kepada orang yang diurapi Tuhan Ya ini menjamah dia Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan Ketika kita tidak bisa menghargai otoritas Maka kita tidak bisa Dalam Sorry Ketika kita tidak bisa menghargai otoritas Kita tidak bisa dalam dengan Kita tidak bisa dalam hubungannya dengan seseorang Karena masih punya ruang Bahwa ya sudahlah aku begini Dari dulu begini Padahal yang Tuhan mau adalah Waktu kita mengerti menghargai otoritas Kita pun bisa bertumbuh di dalam otoritas Waktu kita bisa menghargai otoritas Kita akan hidup bertumbuh di dalam otoritas Ketika kita menjadi anak yang baik Suatu saat kita akan menjadi bapak yang baik Kita tidak mungkin bisa jadi bapak yang baik Jika kita tidak mengawali jadi anak yang baik Loh tapi pak saya dulu Saya jadi anak kan sudah sekian yang lalu Maksudnya anak disini adalah Dalam konteks anak ini harus bisa menghargai bapaknya Paulus berkata Aku itu bapakmu Hai Jemaat di Korintus Kamu mengerti Otoritas yang diberikan Tuhan atasmu Sehingga Jemaat ini Akan terus bisa bertumbuh Akan terus bisa Mengalami Rencana Tuhan Dan mengenapi rencana Tuhan Kamu harus bisa menghormati otoritas Kalau tidak bisa menghormati otoritas Maka yang ada adalah Oh seolah biasa Padahal disana ada celah disitu Yang iblis bisa Masuk dalam hidupmu Karena kau buka celah Kau gak punya Ruang untuk bisa menghargai otoritas Karena dengan kita menghargai otoritas Kita ini ada di dalam tudung Perlindungan Ibrani 13 Dia katakan demikian Ayat yang ke 17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga Atas jiwamu Ada tudung perlindungan Sebagai orang yang harus Pertanggung jawab atasnya Dan dengan jalan itu Mereka akan melakukannya Dengan gembira Bukan dengan kelukesah Sebab hal itu tidak Akan membawa keuntungan Kepadamu Ketika kita menghargai otoritas Kita akan tinggal Di dalam sebuah covering Tapi waktu kita tidak Menghargai otoritas Kita ini keluar dari covering Kata-kata menghormati Itu berbeda dengan menaati Makanya di Ibrani Dikatakan demikian Taatilah pemimpin Dan tunduklah kepada mereka Di Ibrani dikatakan Dua ini harus Jadi satu Bukan cuma hanya Menaati pemimpin Tapi tunduklah Hormatilah Pemimpin-pemimpin Kita bisa melakukannya Tapi dengan sikap tidak hormat Ya wislah Karena pemimpin ngomong gini Aku lakukan Tapi tidak dengan sikap hormat Ketika hal itu terjadi Kita sedang di luar tudung Covering Hai jemaat Tuhan mengasihi anda semua Dan Tuhan pengen kita ini Masuk dalam rencana Tuhan Yang besar Tidak ada seorang pun yang gagal Katakan amin Belajarlah menghargai otoritas Menghargai otoritas Gampang jika kita menemukan sesuatu Orang itu Yang bisa dihargai Yang Yang paling susah adalah Kita gak bisa temukan Teladan Kita gak bisa Dalam tanda kutip Menemukan sesuatu yang lebih Daripada dia Daripada kita Sehingga kita bisa Taruh hormat Rasanya aku lebih jago Dari dia Di dalam dunia pelayanan Aku ini sudah lebih dulu Daripada dia Tetapi Kenapa kok dia ini bisa Mimpin aku Dan kita harus Kita suruh menundukan diri Kita mau dipimpin Sama orang yang demikian Aduh alamah Gak gitu deh Makanya menghargai otoritas Itu juga butuh Yang namanya Seni Tapi hal ini perlu saya sampaikan Kepada bapak ibu saudara Supaya kita Bukan hanya beribadah Kita bukan hanya Kita Menemukan sesuatu Kita dikenyangkan Tetapi kita ini Terus bertumbuh secara maksimal So kita perlu Menghargai otoritas Dan itu putus seni Dan yang ketiga Adalah Menjaga kesatuan Dan kebesaran hati Yang ketiga adalah Menjaga Kesatuan Dan kebesaran hati Cuma di Korintus ini Begitu banyak Besar gitu ya Langsung muncul Golongan Apolos Golongan Paulus Muncul disana Muncul Perpecahan Di dalam jemaah di Korintus Semakin besar Semua punya golongannya Masing-masing Ada yang inilah Ada yang itulah Ada yang inilah Kemal lah Tuhan Gak pengen Ada golong-golongan Yang paling penting Makanya Tiba-tiba Ini firman yang sering kita denger Aku menanam Apolos menyiram Tuhan yang berikan Pertumbuhan Fokusnya adalah Kepada Tuhannya Bukan kepada Golongannya Siapa Golongannya ini Menjadi besar Itu punya kemungkinan Untuk semakin Lebih banyak Konflik yang terjadi Tapi memang Mau besar Mau kecil Konflik itu Pasti terjadi Dan konflik itu Biasanya Dibicu oleh Perbedaan Pemahaman Dan Kepentingan Dimana Salah satu Atau bahkan Semua pihak Yang berkonflik Berusaha Memaksakan Kehendaknya Untuk Diikuti Yang lain Ada tiga Sumber konflik Yang kita perlu tahu Yakubus Empat ayat yang satu Kita tahu Ada tiga sumber konflik Dari manakah Datangnya Sengketa Dan pertengkaran Di antara kamu Bukankah Datangnya Dari hawa Napsumu Yang saling Berjuang Di dalam tubuhmu Kamu Mengingini Sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Tolong di garis bawah itu Yang kedua adalah Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab Apa yang kamu minta Itu hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa Napsumu Tiga sumber konflik Yang pertama adalah Keinginan yang tidak terpenuhi Gitu Untuk menjadi sumber konflik Kalau kita Pengen sesuatu Tapi kita tidak diturutin Itu menjadi konflik Apa yang kita Pengen Tidak dijalani Yang lain Dijalani Yang kedua adalah Iri hati Iri hati juga akar konflik Karena iri hati Itu tidak bisa membuat Orang lain itu senang Tidak bisa melihat Orang lain senang Itu adalah iri hati Kalau orang lain dipakai Tuhan Kita tidak boleh iri Kita harus senang Tapi aku tidak pernah iri hati Tapi waktu melihat orang itu Dipakai Tuhan Biasa sih Ya memang Tuhan bisa pakai Siapa saja kan Padahal hatinya Yang salah Tuhan bisa pakai siapa saja kok Tuhan bisa pakai ini Padahal hatinya salah Yang ketiga adalah Mementingkan diri sendiri Dunia boleh hancur Yang penting aku enggak Semau-semau gue Ini adalah akar-akar konflik Yang sering terjadi Di dalam Sebuah hubungan Dan cara menghidupan konflik Secara cepat saja Ada empat hal Di dalam dua Kisah para rasul 2 Ayat 41-47 Kisah para rasul 2 Ayat 41-47 Ada bisa baca sendiri Gitu ya Ada empat Yang pertama adalah Lupakan yang lalu Makanya dikatakan Hendaklah kamu ini Memberi diri di baptis Artinya apa? Tinggalkan yang lalu Bertobat Punya pembaharuan Penulis tidak bermaksud Mengarahkan agar Semua anggota gereja Berkonflik Harus di baptis kembali Melainkan supaya mereka Punya jiwa Atau sebagai semangat Yang baptisan Sebagai dasar Untuk mengupayakan Perdamaian Gak perlu ingat lagi Yang lalu Menyelesaikan konflik Bukan sekedar mencari Siapa yang benar Dan yang salah Sebab pihak-pihak Yang terlibat Sendiru mempertahankan Kebenaran Dari perspektifnya Selalu punya Kebenaran dari perspektifnya Perdamaian Dapat terjadi Apabila Semua pihak Yang berkonflik Individu maupun kelompok Sadar dan berkomitmen Untuk meredakan Ketegangan Dan memujudkan Perdamaian Secara holistik Secara menyeluruh Yang kedua adalah Ikutilah Sorry Yang kedua adalah Bertekun dalam pengajaran Rasul Artinya apa? Mengikuti ajaran Rasul Mengikuti ajaran Yesus Ya ini apa? Tidak membalas Kejahatan Dengan kejahatan Yang ketiga adalah Makan Saya paling senang Sara menyelesaikan konflik Adalah dengan Makan Di dalam budaya Yahudi Pada zaman Perjanjian lama Memperhatikan Memperlihatkan Keluasan Fungsi makan Bersama Bukan hanya untuk Merayakan kegembiraan Tapi waktu Berhadapan dengan Duka cita Meja itu Menjadi Meja makan Menjadi sebuah Meja tawa Dan tangisan Jadi Meja makan Tradisi meja makan Ini artinya Mencari Segala kesempatan Untuk menyelesaikan Konflik Itu yang ketiga Pakailah caranya Menyelesaikan konflik Gimana ya? Bukan ya konflik Gimana? Tapi caranya ya apa ya? Dan yang terakhir adalah Tentunya adalah Berdoa Karena Tuhan itu adalah Sumber kesatuan Tiga aplikasi Bapak Ibu Untuk kita menjadi besar Dalam sebuah hubungan yang dalam Yang pertama Tampilkan Miliki hati Yang mau dikembalakan Bukan hanya Beribadah saja Kalau kita Mau ngalami Hubungan yang dalam Menjadi besar Dalam hubungan yang dalam Kita punya hidup yang maksimal Punya hati Yang mau dikembalakan Bukan hanya beribadah Yang kedua Belajar untuk Menghargai Otoritas yang Tuhan Taruh di atas kita Entah kita di dalam rumah Entah kita di dalam gereja Entah kita di dalam perusahaan Entah kita ditaruh di mana-mana Kita harus bisa menghargai Otoritas Tuhan Yang Tuhan taruh di atas kita Dan yang terakhir Adalah menjaga kesatuan Di dalam jemaat dan gereja Juga di dalam rumah tentunya Jagalah kesatuan Nanti Lihatlah Kita akan bisa ngalami Kehidupan Yang maksimal Menjadi besar Dalam hubungan yang dalam Siapa diberkat Bisa lampi ikan tangan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.